Pendekar Super S.A.K.T.I, Jilip 27 Han Hon menarik napas panjang. Sebetulnya dia segan terlibat permusuhan dengan pihak manapun juga. Dia hendak mencari Lulu, dan dia tidak ingin usahanya mencari Lulu terhambat oleh segala macam gangguan dan permusuhan yang tidak ada manfaatnya. Akan tetapi dia juga ingin sekali mengetahui apa yang akan dilakukan oleh mereka, terutama sekali oleh empat orang berwok yang telah ia beri peringatan di rumah makan tadi. Ia bersikap tenang, melanjutkan perjalanannya terpincang-pincang dibantu tongkatnya hingga ia tiba di depan wanita dan empat orang berwok tadi yang memandang dengan matel, terbelalak, masih tampak jari. Akan tetapi wanita itu memandangnya dengan sikap angkuh memandang rendah. Han Hon hanya melihat ini semua dari sudut matanya dan hendak melanjutkan perjalanan dengan mengambil jalan dekat sungai agar tidak menerjang jalan yang sudah terpenuhi oleh rombongan pasukan itu. Pemuda buntung, berhenti dulu. Bentakan halusnya ring dari mulut wanita itu membuat Han Hon terpaksa menghentikan langkahnya, berdiri tegak tanpa menoleh. Sunyi sejenak, dan terdengar wanita itu bertanya lirih, dia itu kah orangnya? Benar, Sian Li. Hati-hati, dia lihei bukan main. Jawaban si berwok berhidung besar ini terdengar jelas oleh Han Hon yang masih tidak bergerak, juga tidak menoleh. Heh, orang muda bincang. Siapa namamu? Han Hon yang mendengar betapa wanita itu disebut Sian Li, Dewi, dapat menduga bahwa wanita itu tentulah seorang tokoh kengho dan tentu memiliki kepandayan tinggi. Jika tidak, mana berani memakai julukan Dewi? Baru satu orang yang ia tahu memakai Dewi, yaitu Toat Beng Chiu Sian Li, bekas gurunya. Ia dapat menduga bahwa karena empat orang berwok itu adalah orang-orang yang berpihak kepada pemerintah Manchu, maka wanita cantik yang angkuh ini tentulah juga seorang tokoh yang membantu kerajaan Cheng. Tanpa menoleh Hon Hon menjawab, aku adalah seorang perantau miskin yang tidak ingin bermusuh dengan siapa juga, tidak mempunyai hubungan pula dengan perang, harap kalian membiarkan aku lewat. Ayuh, orang muda sombong. Agaknya engkau memiliki sedikit kepandayan maka sikapmu sesombong ini. Ketahuilah, kami tidak berniat jahat terhadapmu, sebaliknya, kalau benar engkau memiliki kepandayan, kami akan membawamu menghadap atasan kami karena pemerintah yang bijaksana membutuhkan bantuan orang-orang yang memiliki kepandayan. Kalau engkau berkepandayan, percayalah, hidupmu akan terjamin dan engkau tidak usah berkeliaran merantau, menderita kekurangan dan kelaparan. Diam-diam Hon Hon tersenyum. Pemerintah kerajaan Cheng dan bangsa Manchu memang cerdik sekal. Kalau bangsa Manchu menggunakan kekerasan untuk membasmi orang-orang pribumi yang berkepandayan, tentu perlawanan rakyat takkan kunjung berhenti karena rakyat akan menjadi makin benci kepada pemerintah penjajah itu. Akan tetapi, dengan jalan membujuk orang-orang pandai membantu pemerintah, memberi mereka kedudukan yang takkan mereka peroleh pada waktu pemerintah dipegang oleh bangsa sendiri, maka kedudukan pemerintah Cheng akan menjadi makin kuat, mendapatkan simpati orang-orang Cheng Ho dan dapat menarik hati rakyat. Terima kasih, aku tidak mungkin dapat menerimanya karena aku seorang yang tidak memiliki kepandayan apa-apa, sambil berkata demikian, tanpa menoleh Hon Hon lalu melanjutkan langkahnya. Wanita itu memperhatikan langkah Hon Hon yang terpincang-pincang, sejenak ragu-ragu akan kebenaran laporan empat orang berwok. Tiba-tiba tangan kirinya bergerak dan cuyit terdengar bunyi ketika sinar hitam menyambar ke arah punggung Hon Hon. Hon Hon tentu saja maklum bahwa ada senjata rahasia menyambar ke arahnya dari belakang dan maklum pula bahwa senjata rahasia itu dilemparkan oleh seorang yang memiliki simpang kuat bukan main. Diam-diam ia kaget dan tahu bahwa wanita itu sungguh tak dapat disamakan dengan empat orang Kang Tau Suliong, empat naga berkepala baja, yang berwokan itu. Tidak, wanita ini jauh lebih lihai, belum tentu kalah lihai oleh murid-murid Mabin Lomo, melihat dari hebatnya sambaran angin senjata rahasianya. Namun Hon Hon yang kini telah memiliki tingkat kepandayan yang luar biasa dan sukar diukur tingginya, masih belum menoleh dan belum berhenti melangkah, hanya kini tongkatnya bergerak sedikit ke belakang, kemudian sambil masih meloncat-loncat dengan sebelah kaki, ia mencabut tiga batang senjata rahasia piau hitam dari tongkat di mana piau-piau itu menancap dan membuangnya ke atas tanah. Wanita itu menahan seruan kaget. Pemuda pincang itu sama sekali tidak mengelak, bahkan menengok pun tidak, masih melangkah, akan tetapi dengan amat mudahnya sudah menyambut piau-piau-nya dan membuang begitu saja seolah-olah tidak ada kejadian apa-apa. Berhenti dulu. Hon Hon melihat bayangan berkelebat dan wanita yang dapat bergerak cepat sekali membayangkan ginkang yang tinggi, kini telah berdiri di depannya. Terpaksa Hon Hon menahan langkahnya dan memandang tak ajuh. Sebaliknya wanita itu memandang kepadanya penuh selidik, agaknya mengingat-ingat di mana ia pernah melihat pemuda ini dan kapan ia mendengar akan seorang jago muda yang buntung kakinya. Setelah merasa yakin bahwa dia belum pernah mendengar tentang seorang tokoh kengho muda yang buntung kakinya, ia lalu berkata, Ternyata engkau memiliki kepandayan. Orang muda, marilah engkau ikut bersamaku menghadap aptasanku. Guruku adalah seorang pembesar di istana, seorang panglima pengawal. Kalau engkau setelah diuji ternyata memiliki ilmu kepandayan yang tinggi, engkau tentu akan mendapat kedudukan yang tinggi pula. Hon Hon mengerutkan alisnya dan wanita itu diam-diam amat tertarik. Wajah pemuda buntung ini tampan dan gagah sekali. Jantung wanita ini mulai tergetar. To Anio, harap kau jangan mengganggu ku. Aku tidak mempunyai urusan dengan To Anio, dengan guru To Anio atau dengan siapapun juga. Harap membiarkan aku mengambil jalanku sendiri dan kita tidak saling mengganggu. Orang muda, agaknya karena engkau belum tahu siapa aku, dan belum tahu pula siapa guruku maka engkau memandang rendah dan tidak menaruh perhatian. Ketahuilah bahwa aku adalah Hiya Chiang Sian Li Mas Unio, dan kalau engkau masih belum mengenalku, guruku adalah Hwi Yang Sian Chiang Gak Lo Chiampu. Sebagai murid Gak Liat tentu saja Mas Unio tidak mau menyebut nama Poyokan Burunya, yaitu Kang Tau Kwei atau Setan Botak. Mendengar disebutnya Gak Liat, Hon Hon tercengang. Tanpa disadari ia mengangkat muka memandang wanita itu. Tentu saja ia sudah tahu bahwa Gak Liat si Setan Botak itu menjadi seorang panglima pengawal kerajaan mancu, akan tetapi ia tidak menyangka bahwa wanita yang agaknya dipanggil oleh empat orang berwok ini adalah murid si Setan Botak. Melihat pemuda buntung itu akhirnya mengangkat muka memandangnya penuh perhatian, Mas Unio tersenyum dengan bangga, akan tetapi senyumnya membeku di mulut ketika pandang matanya bertemu dengan pandang matu Hon Hon yang demikian aneh dan tajam menusuk menembus ke jantung menjemuk hati. Pandang matu itu begitu aneh dan seperti bukan pandang mati manusia. Tiba-tiba Mas Unio menjerit karena entah bagaimana caranya ia tidak dapat mengikuti dengan pandang mati saking cepatnya, tahu-tahu pundaknya sudah dicengkeram oleh pemuda buntung itu yang bertanya dengan suara yang membuat bulu tengkuknya berdiri. Hayo katakan apa yang terjadi dengan seorang gadis bernama Lulu yang diculik oleh Ouyang Seng. Mas Unio berusaha merontak untuk meloloskan diri dari cengkeraman, akan tetapi betapa kagetnya ketika ia merasa bahwa tenaganya lenyap dan sama sekali ia tidak mampu melepaskan pundaknya. Ia menjadi marah dan tangan kanannya menghantam ke depan. Tangan itu sudah berubah merah karena wanita ini telah menyalurkan singkangnya sehingga tangannya berubah menjadi tangan beracun Hiya Chiang, tangan berdarah. Pukulan Hiya Chiang dari Mas Unio amat berbahaya dan jarang ada orang mampu melawannya. Juga amat cepat seperti kilat menyambar, padahal tubuh Han-Hon begitu dekat di depannya. Akan tetapi mata Mas Unio berkunang ketika tubuh pemuda buntung itu berkelebat dan pukulannya mengenai angin, sedangkan tubuh pemuda itu telah berpindah ke belakangnya, namun tangan yang mencengkeram pundaknya masih berada di pundak. Sebelum Mas Unio dapat bergerak, tiba-tiba tubuhnya terjungkal dan ia jatuh miring karena didorong oleh Han-Hon dengan tenaga yang tak tertahankan lagi. Mas Unio baru saja berkedip, tahu-tahu dadanya telah ditodong oleh ujung tongkat sehingga ia tidak berani bergerak, maklum bahwa nyawanya berada di ujung tongkat itu. Hayo katakan, di mana lulu? Mas Unio sudah mendengar akan gadis mancu yang ditawan Owi yang senden yang kemudian melarikan dari istana di mana ia dijadikan pelayan istana. Kini seperti terbuka matanya. Pemuda inilah yang disebut si Ye-Hon, pemuda aneh yang pernah mengegerkan istana. Akan tetapi menurut pendengarannya, pemuda ini tidaklah buntung kakinya. Dalam keheranan dan kebingungannya, Mas Unio menjawab gagap. Aku, aku tidak, tidak tahu. Han-Hon menghela nafas, mengeraskan hati dan menyentuh kulit dada wanita itu dengan ujung tongkat. Pada saat itu empat orang berwok sudah datang menyerang dengan golok mereka dari belakang. Han-Hon masih menodong Mas Unio dan tanpa menoleh ia menggerakkan tangan kirinya ke belakang. Terdengar suara hiruk pikuk, empat buah golok terlepas dari tangan mereka dan tubuh empat orang itu terjengkang roboh. Kiranya tangan kiri yang lihai dari Han-Hon telah menyambut terjangan mereka dengan totokan-totokan pada pergelangan tangan mereka dan sekaligus mendorong mereka dengan hawasin kang yang amat dasyat. Lekas katakan Han-Hon mengancam lagi. Mas Unio tak dapat mempercayai matanya sendiri. Dalam segerakan saja pemuda buntung ini sudah merobohkannya dan membuatnya tidak berdaya, bahkan tanpa menoleh, entah dengan ilmu apa, telah merobohkan empat orang pembantunya yang tak dapat digolongkan orang lemah. Ia bergidik dan tengkutnya terasa dingin saking ngeri dan takutnya. Baru pertama kali ini selama hidupnya Mas Unio merasa ngeri dan takut. Pemuda buntung yang menodongnya ini bukan manusia, melainkan iblis sendiri. Dia, dia menjadi pelayan istana. Tongkat itu ditarik kembali dan Han-Hon tertawa. Kembali Mas Unio bergidik. Pemuda itu tertawa terbahak seperti orang yang merasa lucu. Dan memang Han-Hon merasa amat gelih hatinya. Tadi ia merasa yakin bahwa sebagai murid gak kuliat, tentu wanita ini tahu apa yang terjadi dengan lulu. Keyakinannya terbukti dengan pengakuan wanita itu, akan tetapi mendengar betapa lulu, adiknya itu menjadi pelayan istana. Ia dapat membayangkan betapa akan lucunya, betapa akan gegernya istana kalau mempunyai seorang pelayan seperti adiknya. Tentu Kaisar sendiri akan menjadi pening kepalanya. Maka ia tertawa saking gelih hatinya, kemudian membalikan tubuhnya dan pergi dari situ. Tangkap dia. Bunuh. Hiat siang siang limas Unio sudah mendapatkan kembali keberaniannya. Terdorong oleh rasa malu, penasaran dan marah ia lalu memerintahkan pasukan terdiri dari 24 orang itu, dibantu oleh 4 orang berwok yang sudah bangun kembali, untuk mengejar dan menyerang Han-Hon. Akan tetapi, tiba-tiba hiat siang siang limas Unio yang mengejar paling depan karena gerakannya jauh lebih cepat daripada para pembantunya terbelalak, mukanya pucat lalu seperti orang bingung memandang ke kanan-kiri, mencari-cari. Dia tadi melihat tubuh pemuda buntung itu mencelat tinggi ke atas puncak pohon, lalu kelihatan bayangan putih itu mencelat-celat ke sana sini dan lenyap. Kemana dia, Sien Lee? Dimana 4 orang berwok itu telah datang dan mencari-cari. Dengan hati sebah mas Unio mengibaskan tangannya dan menghela nafas. Sudahlah, mari kita kembali. Pasukan mancu saling berbisik dan mereka ini setibanya di markas lalu menceritakan pertemuan mereka dengan pendekar buntung siupersakti. Makin terkenalah sebutan pendekar siupersakti yang juga disebut pendekar siluman sebab mereka menganggap pemuda buntung itu seperti siluman. Sementara itu, Han Han yang sudah berhasil melarikan diri dari pasukan itu karena ia pun hanya menghendaki keterangan tentang lulu, melanjutkan perjalanannya, seperti biasa, menyusuri sungai Fen Ho menuju ke utara. Ketika ia tiba di luar kota Tai Goan, tiba-tiba ia mendengar suara orang. Tai Hiap, harap suka menunggu. Han Han mengerutkan alisnya dan menengok. Ketika melihat dua orang berlari-lari cepat, ia membalikan tubuhnya karena ia mengenal dua orang gagah yang ia lihat di restoran tadi. Mereka itu agaknya berlari cepat dan nafas mereka agak terngah-ngah namun wajah mereka berseri gembira. Untung kami dapat menyusul Tai Hiap, kata yang tua dan mereka berdua serta-merta menjatuhkan diri berlutut di depan Han Han. Pemuda buntung ini mengerutkan alisnya makin dalam dan berkata, suaranya penuhi bawah. Tidak baik begini, harap jiwi suka bangun. Dua orang itu lalu bangkit berdiri dan memandang kepada Han Han penuh kekaguman dan penghormatan. Mohon maaf dari Tai Hiap bahwa kami berdua mempunyai mata akan tetapi seperti buta saja tidak melihat gunung Tai San menjulang di depan mata. Semenjak Tai Hiap keluar dari restoran, kami berdua melihat betapa anjing-anjing penjilat itu memberitahu kepada pasukan musuh. Kami berusaha memberitahu Tai Hiap akan dihadang, akan tetapi, ah, sungguh kami harus merasa malu. Bagaimana kami akan memperingatkan Tai Hiap, kiranya mereka itu sekawanan tikus menghadapi kucing ketika bertemu Tai Hiap. Hebat sekali. Padahal iblis bertina itu adalah hiat siang-sian liang lihainya luar biasa. Dalam segerakan saja roboh yang muda berseru, memandang Han Han dengan kagum. Han Han mengerti dua orang ini tadi telah menyaksikan pertemuannya dengan pasukan mancu, maka ia lalu berkata, hendaknya Jiwi tidak melebih-lebihkan hal itu. Kini Jiwi mengejar saya ada keperluan apakah? Tai Hiap, saya bernama Chiang Boan dan dia ini adalah Sobek Kun. Kami adalah dua orang utusan dari Bu Ongya untuk menyelidiki daerah ini. Melihat kesaktian Tai Hiap, kami segera melakukan pengejaran. Kini kami mohon sedila kiranya Tai Hiap membantu perjuangan Bu Ongya melawan penjajah. Hem, Jiwi Nghiong. Terima kasih atas kepercayaan Jiwi, namun sesungguhnya saya tidak mau terlibat dalam perang yang tiada habisnya itu. Saya mempunyai banyak sekali urusan pribadi yang harus saya selesaikan. Tai Hiap, urusan apakah yang Tai Hiap hadapi? Kami mempunyai banyak sekali sahabat kaum pejuang di semua daerah, dan kalau kami dapat membantu. Apakah Jiwi pernah mendengar akan seorang wanita bernama Lulu? Dia adalah adikku dan saya ingin mencarinya. Dia dulu diculik oleh Ouyang Sen dan kabarnya adikku itu berada di istana. Ouyang Sen putra pangeran Ouyang Cinko? Wah, ini hebat. Akan tetapi, sungguhpun kami tidak pernah mendengar tentang adik Tai Hiap, yang bergerak di daerah kota raja adalah sahabat-sahabat yang ditimpin oleh Lau Pangcu. Kalau Tai Hiap bertanya kepadanya tentu akan ada yang tahu. Tai Hiap, saat ini seluruh orang gagah telah berkumpul di secuhan dan kami siap untuk sewaktu-waktu menghadapi penyerangan orang mancu. Kami harap sudilah Tai Hiap ikut mencurahkan tenaga Tai Hiap yang amat lihai untuk membela nusa bangsa, dan kami percaya bahwa Tai Hiap memiliki jiwa patriot. Han Han tidak mau berbantah lebih banyak lagi tentang hal itu, Maka ia menghela nafas dan berkata, Saya tidak berani berjanji terlalu banyak, Jiwi Nghiong. Saya hendak mencari adikku, kalau sudah bertemu barulah saya akan memikirkan tawaran Jiwi. Kalau memang kelak aku setuju, agaknya tidak akan sukar untuk pergi ke secuhan. Nah, selama tinggal Han Han tidak menanti bantahan mereka. Tubuhnya mencelat ke belakang, kemudian dua orang gagah itu melihat bayangan putih berkali-kali mencelat makin jauh dan lenyap dari pandangan mati mereka. Kedua orang itu menjadi pucat wajahnya, saling pandang kemudian menarik nafas panjang. Manusiakah dia yang muda menggumam? Entahlah, akan tetapi sungguh sukar dipercaya seorang buntung bisa bergerak seperti itu. Keduanya pergi dan makin banyaklah orang yang bercerita tentang kehebatan sepak terjang pendekar super sakti. Han Han tidak singgah di kota Tai Goan, melainkan terus keluar dari kota itu melalui pintu kota sebelah timur untuk melanjutkan perjalanannya ke kota raja melalui pegunungan Tai Haeng San. Ketika beberapa hari kemudian ia tiba di lereng pegunungan Tai Haeng San, ia merasa kagum akan keindahan pemandangan alam di pegunungan ini, akan penghidupan para petani pegunungan yang aman, damai dan tenteram. Han Han ikut menjadi gembira melihat para petani yang biarpun pakaiannya sederhana, robek-robek dan kotor terkena lumpur, bekerja di sawah sambil menyanyi-nyanyi, wajah mereka berseri gembira, tubuh mereka sehat kuat. Ia kagum sekali dan terkenanglah ia akan filsafat yang pernah dibacanya bahwa kemajuan duniawi bahkan menjauhkan manusia daripada kebahagiaan hidup. Lihat saja di kota-kota besar. Di kota manusia mengadakan pelbagai kesenangan, makanan enak, pakaian indah, perhiasan, tontonan dan sebagainya yang dianggap sebagai kemajuan yang akan menyenangkan hidup manusia. Akan tetapi makin banyak diciptakan hiburan-hiburan dan kemewahan, bukan kebahagiaan yang didapat, bahkan sebaliknya. Manusia yang bisa mendapatkan segala kemewahan itu hanya akan menikmatinya sebentar saja lalu menjadi bosan, sebaliknya betapa banyaknya yang karena tidak bisa mendapatkannya, merasa berduka dan menganggap hidupnya sengsara. Yang tidak bisa membeli pakaian indah dan perhiasan mewah, melihat mereka yang memakai segala kemewahan itu menjadi iri hati dan kepingin sekali, maka timbulah perbuatan-perbuatan maksiat, didorong oleh keinginan hendak memiliki benda-benda yang diinginkan. Akan tetapi, di dusun yang sunyi ini, tidak nampak kemajuan duniawi, tidak nampak kesenangan-kesenangan yang aneh-aneh dan karenanya, tidak ada seorang pun yang kepingin dan tidak ada seorang pun yang merasa sengsara. Mereka tidak mabuk pengejaran kesenangan dan kemewahan, mereka tidak butuh akan itu, dan karenanya mereka pun tidak kekurangan sesuatu. Boleh jadi para petani pegunungan ini niskin akan harta benda dan kesenangan duniawi yang sekelumit itu, namun tanpa disadari telah menemukan kebahagiaan sejati yang memang akan menonjol apabila manusia menipis keinginannya untuk mengejar kesenangan. Kesenangan adalah bayangan yang menyesatkan, makin dikejar makin membuat pengejarnya tersesat jauh sehingga tidak dapat menemukan kebahagiaan yang sudah ada pada dirinya sendiri. Lupa bahwa kesenangan itu bergan dengan tangan dengan kesusahan. Bahkan merupakan satu badan dengan dua muka, yaitu yang sebelah kesenangan yang sebelah lagi kesusahan. Maka sudah menjadi kepastian bahwa siapa mencari kesenangan, dia berarti mencari pula kesusahan, karena yang merangkul kesenangan berarti mengganding kesusahan pula. Karena tertarik dan kagum, Han Han beristirahat di bawah pohon dekat sawah, melihat seorang petani tua yang sedang menjangkul sawahnya. Petani tua itu memandang ke arah Han Han, menggeleng-geleng kepala penuh kasihan melihat pemuda yang berkoki buntung itu, lalu melanjutkan pekerjaannya. Lepek, maaf kalau aku mengganggu pekerjaanmu. Penduduk di sini kelihatan sehat dan gembira sekali, alangkah jauh bedanya dengan penduduk kota Taigoan yang saya lalui beberapa hari yang lalu. Kakek itu menunda cangkulnya, menoleh dan tersenyum. Habis, kalau tidak gembira, apa yang disusahkan? Bekerja setiap hari mendatangkan kesehatan. Dan berkat kesucian para Nikou yang bersembahyang untuk kami di Kuan Imbyo di dusun kami, Kuan Impo wisat memberi berkah sehingga hasil sawah kami selalu baik. Memang benar, semenjak Tian Simnikou dan para muridnya membangun kuil Kuan Imbyo di dusun kami, penghidupan kami lebih tenteram. Sawah ladang subur, kalau ada yang sakit para Nikou cepat turun tangan mengobati, dan petuah-petuah yang berharga dari para Nikou mengusir semua kemaksiatan di dusun-dusun. Han Han tertarik dan makin kagum. Di mana ada penghidupan yang demikian tenang dan damai. Selain itu, juga tidak ada orang jahat berani mengganggu pedusunan di sekitar Taihaung San, berkat perlindungan para Nikou Kuan Imbyo yang sakti. Han Han makin kagum. Dia menoleh ke arah sebuah dusun yang ditunjuk oleh kakek itu, dan karena hari sudah menjelang senja, ia mengambil keputusan untuk singgah dan melewakan malam di dusun itu. Ia lalu berpamit dan melanjutkan perjalanannya menuju ke dusun yang berada di sebuah lereng di kaki pegunungan Taihaung San. Ketika tiba di luar dusun, ia mendengar derap kaki kuda dan seekor kuda yang ditunggangi seorang laki-laki bertubuh tinggi besar, dengan sebatang golok tergantung di punggung, melewatinya dan meninggalkan debu yang mengotori pakaian Han Han. Pemuda ini mengebut-ngebutkan pakaiannya dan mengerutkan alisnya. Jelas bahwa orang tadi yang kini bersama kudanya memasuki dusun di depan bukanlah petani dusun, dan melihat sinar kejam membayang di wajah itu, diam-diam Han Han merasa khawatir. Akan tetapi dengan tenang ia melanjutkan perjalanannya, melangkah dengan satu kaki dengan ringan dan mudah, akan tetapi apabila bertemu orang ia lalu menggunakan tongkatnya membantu sehingga tidak menimbulkan curiga dan keheranan. Kalau ia menggunakan ilmunya, bergerak dengan langkah satu kaki seperti yang ia latih di bawah pimpinan gurunya, tentu ia akan mendatangkan keheranan kepada mereka yang melihatnya. Di pinggir dusun itu tampak sebuah bangunan tembok yang dari jauh pun dapat diduga tentu sebuah kuil. Temboknya setinggi 2 meter dan tebal, dan di pintu depan tampak tulisan tangan di atas papan, tulisan yang bergaya indah, KW A.N.I.M. Liu. Tentu saja Han Han tidak berani melihat-lihat karena maklum bahwa kuil itu adalah kuil yang dihuni para nikau, pendeta wanita. Akan tetapi ia melihat kuda ditambatkan di pohon tak jauh dari kuil itu dan penunggangnya tidak kelihatan datang hidungnya. Han Han menjadi curiga dan ia menyelinap di belakang pohon mengintai. Tiba-tiba tampak berkelebat bayangan orang yang gerakannya cukup gesit dan tampaklah si penunggang kuda tadi, agaknya baru turun dari panar tembok dan wajah yang kasar dan kejam itu menyeringai, matanya bersinar-sinar. Orang itu berlari menghampiri kudanya, melepaskan tambatan kuda, meloncat dengan sigap dan melarikan kudanya memasuki dusun yang kelihatannya cukup besar dengan ruang-rumah yang cukup baik keadaannya. Sikap dan gerak-gerik penunggang kuda itu menjadi alasan yang cukup kuat bagi Han Han untuk memperhatikan keadaan kuil. Timbul kecurigaannya dan keinginannya untuk menyelidiki, maka setelah melihat bahwa di luar tidak ada orang, tubuhnya sudah mencelat naik dan di lain saat ia telah berada di sebelah dalam pagar tembok, menyelinap dan bersembunyi di balik semak-semak pohon kembang yang tumbuh di sudut kebun. Kebun itu luas dan ternyata bahwa kuil itu sendiri tidaklah begitu besar. Agaknya para nikau mengerjakan kebun itu, ditanami pohon-pohon buah dan bahan makanan lain. Selagi Han Han hendak keluar dari tempat persembunyiannya dan mengintai ke dalam kuil melalui pintu atau jendela belakang karena kebun itu sunyi saja, tiba-tiba ia mendengar suara dan melihat empat orang nikau keluar dari pintu belakang. Ia cepat menyelinap lagi, bersembunyi. Di dalam cuaca yang mulai selam karena matahari sudah tendalam di barat, Han Han melihat seorang nikau tua yang berwajah alim memegang sebatang tongkat bersama tiga orang nikau yang bersikap halus. Seorang di antara tiga nikau ini sudah setengah tua, yang seorang lagi paling banyak berusia 30 tahun, berwajah cantik dan berkulit putih. Akan tetapi ketika Han Han melihat nikau ketiga, jantungnya bergebar. Nikau ini masih amat muda dan wajahnya cantik jelita. Kepalanya yang gundul itu berkulit putih dan licirin seolah-olah memang tidak pernah berambut, bibirnya segar merah seperti dicat di tengah kulit muka yang putih halus. Ah, agaknya engkau hanya melihat bayangan burung terbang, kata nikau tua dengan lemah lembut. Tidak, Subo. Teocu yakin ada orang berkelebat meninggalkan kebun ini tadi. Biar Teocu periksa sebentar suara itu, wajah dan terutama metu dan bibir itu. Dan kini gerakan tubuh nikau muda yang gesit dan ringan sekali, berloncatan ke sana kemari dengan sinar metu, tajam mencari-cari. Tidak salah lagi. Ia mengenal nikau ini, nikau yang ia duga sedang mencari bayangan si penunggang kuda yang agaknya mengintai kekuil dari kebun ini. Kim Cu. Han Han tak dapat menahan lagi hatinya. Sambil melompat keluar dari balik semak-semak ia menghampiri Kim Cu yang berdiri dengan metle, terbelalak dan muka pucat memandang kepadanya, seolah-olah nikau muda ini melihat munculnya setan. Omi Tohut nikau tua berseru perlahan, Juga dua orang nikau lain mengeluarkan seruan kaget melihat munculnya seorang pemuda berkaki buntung yang berwajah tampan dan berambut riap-riapan. Kim Cu kembali Han Han berseru dengan suara menggetar. Ini aku. Han Han. Nikau muda ini mukanya menjadi seperti muka mayat, Mulutnya yang tadinya merah itu menjadi pucat pula, terbuka sedikit dan matanya terbelalak memandang wajah Han Han, Hidungnya kembang kempis, dadanya turun naik. Kim Cu, lupakah engkau kepada Ku Han Han melangkah mendekat dan memegang pundak nikau itu, Suaranya makin menggetar dan wajahnya juga agak pucat, Matanya bersinar tajam penuh selidik. Tidak tiba-tiba bibir itu mengeluarkan suara yang menggetar bunyinya, dengan bibir mengjigil. Tidak, jangan sentuh aku, ah, aku, bukan, bukan dia, aku, seorang nikau. Nikau muda itu membuang muka yang ditundukan, Tangannya dengan halus merenggut tangan Han Han dari pundaknya, Tangan yang dingin mengjigil seperti seekor burung ketakutan. Kim Cu, Han Han menahan suaranya yang terisak ketika ia melihat wajah nikau yang ditundukan itu menitikan dua butir air metu dari metu yang kini dibejamkan dan mulut yang kini berbisik-bisik membaca liam keng. Orang muda, perbuatanmu ini tidak patut. Engkau hendak menodai kesucian seorang nikau dan mengotorkan kuan imbio suara itu halus, akan tetapi penuh teguran. Han Han sadar dan cepat memandang nikau tua itu. Nikau itu berdiri tegak, kening berkerut dan sepasang metu yang halus amat berwibawa. Dua orang nikau lain berdiri menunduk, berangkap kedua tangan di dada dan mulutnya berkemak kemik, seperti mulut nikau muda itu, membaca doa. Maaf, maaf, Han Han merasa seperti terpukul, meloncat ke belakang dan tubuhnya mencelat ke atas pagar tembok. Dari atas pagar itu menoleh lagi kepada nikau muda yang masih menunduk dan meruntuhkan air matu sambil berkemak kemik berdoa mohon kekuatan batin kepada kuan imbio suara. Oh! Kim Ksu suara Han Han mengandung isak dan tubuhnya berkelebat lenyap dari atas tembok. Tubuh nikau muda itu terhuyung kemudian terguling roboh. Pingsan Sibuklah dua orang nikau yang lain mengangkatnya dan nikau tua berulang kali menghela nafas dan menyuruh bawa tubuh nikau muda yang pingsan itu ke dalam kamarnya, kemudian menyuruh dua orang muridnya itu keluar dari kamar. Nikau muda itu memang Kim Ksu. Telah diketahui bahwa setelah kuil di mana nikau tua itu tinggal kebanjiran, Tian Sim Nikau mengajak murid-muridnya yang pada waktu itu telah menjadi sepuluh orang untuk mengungsi dan akhirnya menetap di lereng pegunungan Tai Hang San mendirikan sebuah kuil sederhana. Selama itu, Kim Ksu yang telah memakai nama Kim Sim Nikau, hidup tenteram dan damai, bahkan kalau tidak ada gangguan bayangan Hon Han tentu dia telah mencapai kebahagiaan seperti yang telah dicapai Tian Sim Nikau dan murid-muridnya. Pertemuan tiba-tiba dengan Hon Han yang dianggapnya sudah mati itu menimbulkan gelombang dasyat dalam hati Kim Sim Nikau, merupakan pukulan batin yang amat hebat sehingga ia roboh pingsan. Luka di hatinya yang tadinya sudah mulai sembuh dan mengering, kini seperti dirobek-robek dan mengucurkan darah. Hon Han, bisikan ini keluar dari bibir Kim Sim Nikau yang bergerak perlahan, lalu bangkit duduk, pandang matanya kosong sehingga ia tidak melihat bahwa gurunya duduk di situ. Ia menoleh ke kanan-kiri, kembali memanggil lirih, Hon Han, Omi Tohut, sadarlah dan kuatkan hatimu, Kim Sim. Hon Han kini panggilan itu merupakan jerit yang langsung keluar dari hatinya. Muridku, sadarlah kembali Nikau tua itu berkata halus. Kim Sim Nikau menoleh dan, sambil menjeritia menubruk gurunya, lalu berlutut dan menangis terseduh-seduh di pangkuan gurunya. Subo, ampunkan Teocu, ah, Teocu yang lemah berdosa besar. Menangislah, muridku, menangislah. Powosat selalu menaruh kasihan dan memaafkan orang lemah yang sadar akan kelemahannya, Nikau itu memeluk muridnya dan membiarkan Nikau muda itu menangis di dadanya. Dia sendiri tergetar hatinya dan tersentuh perasaan harunya, namun bagaikan air telaga yang sudah tenang, keriput air yang sedikit itu sebentar saja lenyap. Dia sengaja membiarkan muridnya menangis, oleh karena ia tahu bahwa tekanan batin yang hebat itu akan amat berbahaya bagi kesehatannya kalau tidak diberi saluran keluar. Dan saluran terbaik pada saat itu hanyalah membiarkannya menangis sepuasnya. Kim Cu menangis sesenggukan sampai tubuhnya berguncang-guncang, air matanya membanjir bagaikan air bah menjebol benyungannya, hatinya menjerit-jerit keluar dari tenggorokannya sebagai keluh dan rintih melengking. Setelah dadanya tidak terlalu terhimpit lagi ia berkata, suaranya serak dan terputus. Aduh, Subo, apakah yang harus Teocu lakukan? Bagaimana Teocu, ini, Subo, tunjukkanlah jalan, bagi Teocu. Tian Sim Nikau tersenyum. Omi Tohut, puji syukur kepada kuan impo wisat yang penuh belas asih. Tanyalah kepada hati sanubarimu sendiri, anakku. Pini tidak akan memaksamu, tidak akan menghalangimu. Engkau ambillah keputusan sendiri, Kim Sim Nikau. Subo, tolonglah Teocu, Teocu bimbang, Teocu bingung. Kemunculan Han-Hon bagaikan sambaran petir mengenai kepala Teocu, gelap semua, tolonglah Subo memberi jalan, memberi petunjuk kepada Teocu. Baikiyah, tenangkan dan sabarlah hatimu. Mari kita bersemedi sebentar, Pini akan membantumu memperoleh ketenangan dan kesabaran. Karena hanya hati yang tenang penuh kesabaran sajalah yang akan mampu menggunakan pikiran dan pertimbangan bersih dan tepat. Kim Sim Nikau melepaskan pelukannya lalu duduk bersilah di atas tanah. Sebagai seorang ahli silat tinggi, bekas murid orang-orang sakti seperti Mabin Lomo dan Toat Beng Cui Sian Li, tentu saja semedi merupakan hal yang sudah biasa ia lakukan. Akan tetapi dalam keadaan batin tertekan seperti itu, kalau tidak dibantu Tian Sim Nikau, tak mungkin dia dapat mengheningkan ciptanya. Tak lama kemudian terasalah olehnya getaran yang halus memasuki dirinya dan ia tahu bahwa gurunya yang biarpun tidak pandai ilmu silat akan tetapi dalam soal kebatinan jauh lebih tinggi tingkatnya daripada Toat Beng Cui Sian Li, telah membantunya. Sebentar saja Kim Sim Nikau dapat mengheningkan cipta dan setelah mereka menghentikan semedi, Kim Sim Nikau sudah dapat tenang, sungguhpun pikirannya masih tertekan dan bayangan Hon Hon masih belum mau lenyap dari depan matanya. Muridku, ini akan berusaha membantumu memberi petunjuk. Akan tetapi, ini tidak sekali-kali hendak mempengaruhimu, karena hal ini menyangkut jalan hidupmu sendiri. Kalau Pini memaksanya, yaitu memaksakan kehendak hati Pini, hal itu berarti Pini menyalahi hukum yang sudah ditentukan dalam hidup manusia. Nah, Pini mulai dengan pertanyaan yang hendaknya kau jawab sejujur-jujurnya. Baiklah, Subo. Apakah engkau mencinta Hon Hon? Teo Chu mencintanya, Subo. Dahulu, Hon Hon adalah satu-satunya orang yang Teo Chu cinta, dan sekarang pun, hati Teo Chu masih rindu kepadanya, rindu akan cintanya, sungguhpun perasaan itu hanya merupakan lamunan belaka karena sesungguhnya, setelah mempelajari dan melatih pelajaran dari Subo untuk mengubah cinta kasih perorangan menjadi cinta kasih alam semesta, mencinta setiap manusia, bahkan setiap makhluk, dunia dan isinya, Teo Chu menjadi ragu-ragu apakah cinta kasih Teo Chu masih sekuat dulu terhadap Hon Hon? Miko tua itu mengangguk-angguk, kelihatannya lega mendengar ini. Akan tetapi ia masih belum yakin benar, maka tanyanya kembali, apakah engkau masih mempunyai keinginan untuk menyerahkan tubuhmu kepadanya, ingin melakukan hubungan badani dengan dia? Apakah engkau masih ingin untuk menjadi istrinya dan kemudian melahirkan anak-anak keturunannya? Kim Sim Niko menundukan mukanya yang menjadi merah, berpikir sampai lama menjenguk hati dan pikiran sendiri agar dapat memberi jawaban sejujurnya karena dia maklum bahwa gurunya berusaha keras untuk menolongnya dan hanya gurunya inilah yang akan dapat menunjukkan jalan yang tepat baginya. Kemudian ia mengangkat muka, memandang gurunya dengan sinar matu, tulus dan berkata, Subo tentu maksudkan apakah Teo Chu masih mengandung nafsu birahi terhadap dia? Kalau benar demikian pertanyaan Subo, maka jawaban Teo Chu adalah tidak. Berkat bimbingan Subo, Teo Chu telah dapat menguasai dan mengendalikan nafsu birahi. Tidak, Subo, cinta Teo Chu terhadap Hon Hon bukanlah cinta agar menjadi istrinya dan agar Teo Chu menjadi ibu anak-anaknya. Omi Tohut, syukurlah, engkau telah dapat membebaskan diri dari ikatan yang amat kuat. Dan kalau begitu, maka sebaiknya, bagi mu sendiri dan bagi dia pula, engkau harus memutuskan hubunganmu dengan dia. Akan tetapi, harus engkau sendiri yang mengatakan kepadanya, karena kalau demikian barulah ia akan yakin, dan hal ini pun merupakan ujian terakhir bagi mu. Yang kau nyatakan tadi hanyalah ucapan yang dapat dipengaruhi oleh pertimbangan, akan tetapi kalau engkau berhadapan sendiri dengan dia dan perasaanmu pun menguasaimu, nah, dalam keadaan seperti itulah maka pernyataanmu akan merupakan keputusan. Maaf, Subo. Betapa beratnya kalau harus Teo Chu sendiri yang mengatakannya. Tadinya pun, Teo Chu sudah menganggap dia mati. Begitu dia muncul dengan tiba-tiba, melihat rot wajahnya yang penuh bayangan duka, melihat kakinya yang buntung, ah, rela rasanya Teo Chu mengorbankan apapun juga demi untuk membahagiakan dia. Kemukakanlah kesemuanya ini kepadanya, muridku. Dan jika engkau berhadapan dengan dia, sebutlah nama Kuan Impulwesat di hatimu, mohon kekuatan. Pini hanya dapat mengatakan bahwa kalau engkau berhasil memutuskan hubungan dengan dia, maka engkau akan dapat berbuat lebih banyak daripada kalau engkau melanjutkan ikatan itu. Engkau akan menderita karena setelah menjadi istrinya, engkau akan selalu teringat akan keadaanmu yang murni di sini, engkau akan disiksa oleh perasaan berdosa dan dengan demikian engkau akan menyerap pula dia ke dalam kesengsaraan. Pini yakin akan hal ini karena engkau telah mencapai tingkat setinggi itu di mana kasih sayang alam semesta telah menyerap dan berakar di hati sanubarimu. Demikianlah, muridku. Kini beristirahatlah dan besok engkau boleh menjumpainya. Setelah berkata demikian, Nikou tua itu meninggalkan Kim Sim Nikou dan memasuki kamarnya sendiri. Kim Sim Nikou naik ke pembaringannya, berbaring dan berusaha untuk tidur. Akan tetapi ia gelisah, miring ke kanan, kembali ke kiri, terlentang, tertelungkup dan akhirnya ia bangun duduk bersela dan bersemedi lagi. Setelah bersemedi, barulah ia dapat tenang dan dalam keadaan hening ini ia dapat menenteramkan hati dan pikirannya, lalu ia terus melatih diri mengumpulkan hawa murni di tubuhnya. Menjelang tengah malam, tiba-tiba dia terkejut. Ia mendengar suara kaki digenteng. Tentu Hon Hon, pikirnya dengan jantung bergebar. Biarlah ia bersemedi terus, karena menghadapi Hon Hon, dalam keadaan seperti ini ia akan merasa lebih kuat batinnya. Ia harus memutuskan hubungan mereka, harus mematahkan ikatan di antara mereka. Ia harus menolaknya, betapapun hal ini menyakitkan. Akan tetapi sampai lama, ia tidak mendengar gerakan lagi. Tiba-tiba ia mendengar suara rintihan perlahan di kamar seperti rintihan orang tercekik atau terbungkam mulutnya, kemudian diam. Hatinya menjadi curiga dan kembalilah wataknya sebagai Kim Chu murid Inkok San. Sekali mencelat, tubuhnya sudah melayang keluar dari jendela dan menerobos memasuki jendela puisi Nikok, yaitu sucinya yang berusia 30 tahun, yang cantik dan berkulit putih. Dan apa yang dilihatnya dalam kamar yang hanya diterangi sebatang lilin itu membuat ia hampir mengeluarkan makian saking marahnya. Ia melihat tubuh sucinya itu telanjang bulat, pakaian Nikok telah robek-robek semua di kanan-kiri tubuhnya yang putih mulus. Sucinya dalam keadaan tertotok, air matanya bertucuran dan seorang laki-laki tinggi besar sambil menyeringai meraba-raba dada sucinya dan menciumi bibirnya. Manusia jahat Kim Semnikou masih dapat menahan makian yang lebih kotor, dan ia meloncat ke dekat pembaringan. Laki-laki itu meloncat turun dan menyeringai lebar. Hahaha, engkau lah yang kucari sebetulnya. Engkau paling muda dan paling cantik. Dan engkau, hehehe, engkau masih perawan. Siang tadi kulihat engkau, akan tetapi aku salah masuk. Betapapun juga, dia ini boleh juga. Pergilah Kim Semnikou mengayun kakinya dan tubuh laki-laki itu terlempar ke belakang menabrak dinding. Ia kaget sekali dan cepat merangkak bangun sambil menyambar golok yang tadi ia letakkan di atas meja. Eh, kiranya engkau pandai silat. Bagus, engkau menyerah atau ku penggal lehermu, ku bawa kepalamu yang gundul dan cantik itu untuk hiasan kamarku. Haha, golok lelaki itu menyambar, namun sekali Kim Semnikou menggerakkan tangan, laki-laki itu berteriak. Goloknya terlepas, tangannya lumpuh karena pergelangan tangannya patah tercium jari tangan Kim Semnikou yang amat kuat. Kim Semnikou yang sudah marah sekali lalu menubruk maju, kedua tangannya dengan jari terbuka menghantam ke arah dada laki-laki itu. Pukulan ini sepenuhnya mengandung pukulan Toat Beng Chiang dan sudah dapat dipastikan bahwa laki-laki itu tentu mati. Untung sekali baginya, pada detik terakhir, melihat wajah laki-laki yang ketakutan itu, Kim Semnikou teringat akan sifat ulas asih, dan ia menaikkan sasarannya. Kekekekek bukan dada lelaki itu yang pecah, melainkan kedua tulang pundaknya yang wancur. Aduh tobaat, aduh, aduh, ampunkah saya, siankou lelaki itu mengaduh-aduh sambil berkelojotan di atas lantai. Hem Kim Semnikou mendengus, lalu cepat menubruk sucinya, membebaskan totokannya dan menyelimut di tubuhnya yang telanjang bulat. Nikou itu menangis, namun dihibur oleh Kim Semnikou, syukur kepada pohwesat bahwa kedatanganku belum terlambat, suci, Nikou itu memeluk Kim Semnikou sambil menangis. Pintu kamar terbuka dan Tian Semnikou masuk sambil memegang sebatang lilin, diikuti oleh para Nikou karena mendengar suara gaduh dalam kamar itu. Apakah yang terjadi di sini? Subo, manusia sesat ini hendak melakukan perbuatan terkutuk, kata Kim Semnikou. Nikou tua itu mengering ke arah pui Simnikou yang berkerudung selimut dan memandang laki-laki yang patah pergelangan lengan kanan dan remuk kedua tulang pundaknya itu. Hem, ambilkan tempat obat penyambung tulang, perintahnya kepada seorang murid yang segera memenuhi perintah burunya. Setelah keranjang obat itu datang, Tian Semnikou lalu mengobati kedua pundak dan pergelangan tangan laki-laki itu yang terus merintih-rintih dan minta-minta ampun. Setelah selesai membalut, Tian Semnikou lalu berkata, Kalau mau minta ampun, mintalah ampun kepada Tian dan jadikanlah pengalaman pahit ini sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit yang menyerang jiwamu. Nah, pergilah. Laki-laki itu menjatuhkan diri berlutut di depan Tian Semnikou, kemudian ia diperbolehkan keluar melalui pintu samping jiang dibuka oleh seorang nikou. Kemudian para nikou itu kembali memasuki kamar masing-masing. Akan tetapi Kim Semnikou tidak kembali ke kamarnya, melainkan memasuki ruangan liam keng dan berlutut di depan sebuah harca Buddha yang besar. Ia bersila, bersemedi dan mulutnya berkemak kemik membaca liam keng. Hatinya gelisah sekali karena tadi ia dikuasai kemarahan, bukan karena melihat sucinya hendak diperkosa orang, melainkan karena tadinya ia mengira Han Han lah yang akan berbuat jahat melakukan perkosaan. Ia merasa makin berdosa dan kasihan kepada Han Han, juga merasa betapa sebetulnya ia masih amat lemah. Dia tadi telah dibakar api cemburu, dan cemburu ini hanyalah menjadi bukti bahwa nafsu wirahinya terhadap pemuda itu, yang bergulung menjadi satu dengan cinta kasihnya, sebenarnya masih belum lenyap sama sekali seperti yang ia katakan di depan gurunya. Ternyata Tian Simnikou kembali betul. Dia harus menyatakan semua di depan Han Han dan ia bermohon kepada Buddha agar dia diberi kekuatar dan agar Han Han diberi penerangan suci sehingga pemuda itu akan memudahkan keputusan yang diambilnya ini. Kim Chu. Nikou muda itu terkejut, membuka matanya dan menoleh, ternyata Han Han telah berdiri di belakangnya. Sama sekali ia tidak mendengar gerakan pemuda buntung itu, dan diam-diam Kim Simnikou kagum bukan main. Dahulu, sebelum buntung sekalipun, ia tentu akan dapat mendengar gerakannya. Akan tetapi sekarang, ia sama sekali tidak mendengar apa-apa dan tahu-tahu pemuda itu telah berdiri di situ. Omi Tohut, kenapa engkau berani mengotori tempat suci ini, dan mengapa engkau selalu mengejar-ngejar ku Kim Simnikou berkata, suaranya halus penuh wibawa, akan tetapi mukanya menunduk karena ia tidak berani bertemu pandang dengan Han Han, yang ia tahu mempunyai sinar maksu yang luar biasa tajamnya, dan yang akan mampu menjenguk isi hatinya. Aku akan terus mengejar dan mengikutimu, biar sampai dunia kiamat sekalipun, selama engkau belum mau berterus terang karena aku merasa yakin bahwa engkau adalah Kim Chu. Apa kau kira aku tidak dapat mengenal pukulan Toat Beng Shin Chiang yang kau lakukan untuk membuat remuk kedua tulang pundak JHW Ah Chat tadi? Oh, jadi engkau tadi melihatnya? Ya Tian Yang Maha Kasih. Baiklah, baiklah. Han Han, aku memang Kim Chu, akan tetapi sekarang aku telah menjadi Kim Simnikou. Engkau tidak boleh mendekatiku, maka pergilah kau, Siang Kong. Pergilah kau. Han Han, kasihani aku dan pergilah tinggalkan aku. Hem, kemanakah perginya kegagahanmu, Kim Chu? Manusia tidak boleh membohongi dirinya sendiri, tidak boleh mengingkari perasaan hatinya sendiri. Ceritakan dulu, mengapa engkau menjadi Nikou dan mengapa engkau mengusirku, baru aku akan mempertimbangkan permintaanmu itu. Setelah semua yang kita alami bersama. Ya, setelah apa yang kita alami bersama Kim Simnikou berbisik dan ia membalikan tubuh mebelakangi Han Han, lalu jatuh berlutut karena kakinya menggigil, suaranya masih berbisik-bisik namun terdengar jelas oleh Han Han. Koma engkau tidak tahu betapa aku telah menderita hebat, betapa aku sekarang telah menemukan ketenteraman kembali. Ketika engkau menolongku, agar aku tak terkena senjata rahasia Toat Beng Ciu Sian Li, engkau menolongku tanpa menghiraukan keselamatan sendiri, kita berdua jatuh ke dalam jurang yang tak berdasar. Ah, betapa senang dan bahagianya hatiku ketika melayang jatuh karena aku yakin bahwa kita akan mati bersama. Mati bersamamu, di waktu itu merupakan kebahagiaan yang tak terhingga bagiku. Akan tetapi, oh, hancurlah hatiku ketika ada nelayan menolongku dan aku masih hidup. Aku hidup dan engkau mati. Aduh, Han Han, tidak ada penderitaan yang lebih hebat daripada itu, hatiku tersayat-sayat. Oh, nikau itu menangis terisak-isak. Han Han tak dapat berkata-kata, hanya memandang gadis itu dengan wajah pucat dan matel basah, perasaannya diserang keharuan yang membuat ia tak dapat bicara, melainkan membayangkan penderitaan batin gadis ini yang amat mencintanya. Dengan ujung lengan bajunya yang lebar nikau muda itu menyusuti air mati yang mengalir deras di kedua pipinya, kemudian melanjutkan. Aku tidak kuat menahan derita batin itu, dan tentu sudah membunuh diri kalau tidak ada Tian Sim nikau ketua kuan imbio yang menolongku, dan menyadarkan aku merupakan pelita yang menerangi kegelapan hatiku. Aku diberi wajangan, aku sadar lalu menjadi muridnya, menjadi nikau setelah bertahun-tahun aku sembah yang setiap hari untukmu, untuk arwahmu yang kusangka sudah mati, akhirnya hidupku tenang dan tenteram, sebagai nikau. Kim Chu, suara Han Han menggetar dan berbisik penuh perasaan haru. Apakah tidak ada jalan lain? Jalan lain yang mana? Aku, aku murid seorang wanita jahat, seorang datuk hitam yang penuh dosa. Dunia akan mengutuk aku, manusia akan memandang rendah kepadaku. Hanya dengan menjadi nikau aku dapat menebus dosa, dan, dan dapat melupakan engkau. Han Han tak dapat menahan lagi keharuan hatinya. Air matanya jatuh bertitik. Ia tahu betapa besar, betapa murni perasaan cinta kasih Kim Chu terhadap dirinya. Dan demi cinta kasihnya itu pula gadis ini melakukan pengorbanan yang paling besar yang dapat dilakukan seorang wanita. Menjadi nikau. Pengorbanan nyawa masih kalah besar, karena sekali kehilangan nyawa habislah sudah. Akan tetapi sedemikian muda dan cantiknya, berkepanda yang tinggi, mempunyai harapan besar untuk menikmati hidup, sudah melempar dirinya menjadi patung hidup, menjadi nikau. Betapa besar pengorbanan itu? Patutkah seorang gadis seperti Kim Chu berkorban sedemikian rupa untuknya? Kim Chu, tidak boleh. Engkau tidak boleh berkorban untukku seperti ini. Tidak, tidak. Kalau memang engkau mencintaku, setelah semua pengorbanan yang kau lakukan untukku. Wahai Kim Chu, budimu kepadaku bertumpuk-tumpuk, tidak mungkin dapatku balas selama hidupku. Mengapa setelah itu semua engkau lalu mengambil jalan terpendek ini? Kim Chu, engkau mungkin akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan hidup dengan menjadi nikau. Akan tetapi aku, aku yang kau usir, aku yang merasa terhimpit oleh budimu, betapa aku akan dapat bersenang hati, mengenangkan engkau yang selalu bersemedi dan bersembah yang di dalam kelenteng yang sunyi. Ah, Kim Chu, jelas bahwa engkau masih mencintaku, mengapa, mengapa engkau merenggutnya putus membiarkan hatimu terkoyak-koyak berdarah? Han Han Niko itu menjerit, mendekat mukanya dan menangis sesungguhkan. Sampai lama ia menangis, berlutut dan air matanya yang bening seperti mutiara menetes-netes keluar melalui celah-celah jari tangannya yang kecil meruncing. Kalau begitu, kalau aku merusak hatimu, kalau aku mendatangkan sengsara kepada engkau orang yang kukasihi dengan seluruh jiwa ragaku dengan kelanjutan hidupku menjadi Nikou, Kalau begitu, biarlah aku mati saja. Cepat sekali Nikou muda yang sudah menurunkan kedua tangan dari depan mukanya dan memandang ke depan dengan muka beringas, meloncat ke depan, ke arah arca seng muda yang tersenyum cerah, hendak mementurkan kepalanya yang gundul licin itu kepada kaki arca yang terbuat daripada batu hitam. Wuuut! Tubuh Nikou itu meluncur ke depan karena dalam kenekatannya Nikou ini sudah mengerahkan ginkang ketika meloncat dan tidak menggunakan tenaga sinkang untuk melindungi kepalanya karena ia ingin agar sekali bentur, kepalanya akan pecah. Plak! Kepala Nikou itu bertemu dengan telapak tangan Hon Hon yang lunak karena Hon Hon sama sekali tidak menggunakan tenaga pula ketika ia tadi cepat meloncat ke depan arca dan menaruh tangannya di depan kaki arca, telapak tangannya menyambut kepala Nikou itu sehingga tangannya lah yang terhimpit dengan keras ke kaki arca. Nikou itu terpental ke belakang, cepat meloncat berdiri dan memandang dengan metel, terbelalak kepada Hon Hon. Ia melihat tangan kanan pemuda buntung itu bercucuran darah yang keluar dari luka di punggung tangannya, darah yang membasai kaki arca sehingga menjadi merah. Kim Sim Nikou, apa yang kau lakukan ini kini suara Hon Hon terdengar keras dan pandang matanya penuh daya pengaruh menundukan. Nikou muda itu seperti terpesona, seperti baru bangun dari mimpi dan ia memandang wajah Hon Hon yang pucat, dahi berkerut, mulut yang membayangkan derita, akan tetapi sinar mati yang tajam berwibawa. Hon Hon Kim Sim Nikou mengeluh. Kim Sim Nikou, sadarlah bahwa tidak ada dosa yang lebih besar, tidak ada sifat pengecut yang paling rendah daripada membunuh diri. Suara Hon Hon kini tidak mengetar penuh keharuan seperti tadi, bahkan keras dan tegas. Akulah yang salah dan engkau benar. Memang sebaiknya begini. Engkau menjadi Nikou dan menemukan kebahagiaan. Adapun aku, hem, terus terang saja, Kim Sim Nikou, aku hanya kasihan dan ingin membalas budi. Dan melihat engkau berbahagia di sini, aku pun akan merasa lega. Biarlah kita saling mendoakan saja. Selama tinggal tubuh Hon Hon berkelebat dan lenyap dari ruangan itu. Sejenak Nikou muda itu berdiri termangu, memandang ke arah lenyapnya bayangan Hon Hon, kemudian ia menjerit kecil yang merupakan rintihan dan menubruk depan arca seng muda yang masih tersenyum penuh pengertian, seolah-olah memandang kelakuan dua orang anak manusia itu sebagai kelakuan dua orang anak-anak nakal. Kim Sim Nikou merintih dan menangis, menciumi ujung kaki arca yang merah oleh darah Hon Hon, mulutnya berbisik-bisik menyebut nama Hon Hon dan air matanya mencuci noda darah di kaki arca itu. Darah Hon Hon? Hon Hon sejenak memandang penglihatan yang meremas hatinya itu. Melihat betapa Kim Choo menangis dan menciumi bekas darahnya, ingin Hon Hon masuk kembali dan mendekatnya, memaksanya meninggalkan kuil dan memasuki dunia memeluk kebahagiaan bersama dia. Akan tetapi, kesadarannya membisikkan bahwa perbuatannya itu tidaklah benar. Sudah pastikah bahwa kelak Kim Choo akan hidup bahagia di sampingnya? Apakah dia mencinta Kim Choo? Memang, mengingat akan Budi gadis yang cantik jelita dan amat murni cintanya itu, siapakah orangnya tidak akan menyatakan cinta kepadanya? Betapapun juga, Hon Hon ragu-ragu dan merasa yakin bahwa sebaiknya ia meninggalkan Kim Choo dalam usaha menemukan bahagia. Tadi ia sengaja keras, sengaja menyadarkan Kim Choo bahwa dia hanya kasihan dan ingin membalas Budi, sama sekali bukan mencinta. Sekali lagi Hon Hon memandang Kim Choo, seolah-olah hendak mengusir bayangan Nikou Muda itu dilubuk hatinya, kemudian ia menghela nafas dan berkelebat pergi menghilang di dalam gelap. Peristiwa pertemuannya dengan Kim Choo itu tanpa disadarinya sudah menambah sebuah guratan lagi di dahinya. Penjahat yang tadi memasuki kuil Kuan Im Byo dengan niat jahat memperkosa Nikou Muda dan telah mendapat hajaran keras dari Kim Sim Nikou, malam-malam itu juga meninggalkan dusun menunggang kudanya perlahan-lahan. Tubuhnya masih lemah dan kedua pundaknya terasa nyeri apabila terguncang terlalu keras, maka ia tidak berani melarikan kudanya. Ia menyumpahi nasibnya yang amat buruk. Siapa kira di dalam kuil sunyi seperti itu terdapat seorang Nikou Muda yang demikian lihai? Tadinya ia mendengar berita bahwa kuil Kuan Im Byo mempunyai Nikou-Nikou Muda yang amat cantik, sehingga tergeraklah hatinya. Dan sore tadi ia telah menyelidiki dan melihat bahwa memang desas-desus yang didengarnya itu ternyata benar. Ia melihat Nikou Muda yang amat cantik jelita. Sialan pikirnya. Sudah banyak wanita yang ia renggut kehormatannya. Memang dia terkenal sebagai Jai Hwe Acak di samping seorang pencuri ulung. Tetapi belum pernah ia memperkosa seorang Nikou. Tentu seorang Nikou sebagai wanita yang selalu menjaga kesucian tubuh dan hatinya, akan merupakan mangsa yang hebat, maka ia tidak peduli lagi apakah dia melakukan pelanggaran yang amat besar, dan malam itu hampir saja terlaksana apa yang ia seringkali mimpikan. Akan tetapi, agaknya para dewa tidak mengijankan perbuatannya sehingga ia bertemu dengan Nikou Muda itu. Hem, masih untung, pikirnya. Justru Nikou Muda itu ia incar. Kalau ia tidak salah masuk ke kamar Nikou kedua yang juga memiliki tubuh yang benar-benar tidak disangka-sangka, amat menggairahkan, kalau ia masuk ke kamar wanita muda yang lihai itu, ih, ngeri ia membayangkan. Agaknya ia belum tentu akan keluar dari kudil itu dalam keadaan bernyawa. Tiba-tiba ada bayangan berkelebat, kudanya meringkik dan mengangkat kedua kaki depan ke atas seperti ketakutan. Ketika penjahat itu berhasil menenangkan kudanya dan memandang dengan bantuan sinar bulan, ia terkejut melihat seorang pemuda buntung telah berdiri di depan kuda, memandangnya dengan sepasang metu seperti macuh harimau. Karena dia sedang burung, penjahat itu yang memandang rendah si pemuda buntung. Heh, bocah buntung. Minggir. Apa kau ingin mampus diinjak-injak kuda bentaknya? Pemuda yang bukan lain adalah Han Hon ini, tersenyum dingin. Dia tadi melarikan diri dari kuil dan hatinya yang sedang dilanda perasaan buka itu membuat ia berlemcatan seperti kilat cepatnya, mempergunakan ilmu kepandainya yang istimewa. Sebentar saja ia sudah dapat menyusul penjahat berkuda itu dan begitu melihat penjahat ini, Han Hon timbul kesebalan hatinya dan ia sengaja menghadang. Hem, jai hawe acat, apakah yang kau lakukan di kuil tadi? Penjahat itu pucat wajahnya. Ia membesar-besarkan hatinya, akan tetapi karena kedua pundaknya tak dapat digerakkan sehingga kedua lengannya pun setengah lumpuh, pergelangan tangan kanannya pun tidak boleh dipakai bergerak, ia maklum akan keadaan dirinya yang sedang terluka dan lemah. Aku, aku terluka, dan aku sudah diampuni para Nikou, katanya gagap. Han Hon memandang penuh selidik. Andai kata aku membantumu mendapatkan Nikou muda itu dalam keadaan tidak berdanya sehingga engkau akan dapat melakukan apa juga atas dirinya tanpa ia mampu melawan, engkau akan memberi hadiah apa kepadaku? Wah, jangan main-main, orang muda. Nikou yang cantik itu memiliki ilmu kepandayan lihai bukan main, sedangkankah seorang buntung kakimu. Hem, apakah dia selihai ini? Han Hon mengempit tongkatnya, kedua lengannya dikembangkan secara tiba-tiba ke kanan-kiri. Kraak, kraak, beruk dan batang pohon di kiri kanannya ambruk dan terjebol akarnya. Penjahat itu terbelalak, dan wajahnya berubah girang setengah ngeri ketika ia berkata, hebat sekali. Orang muda perkasa, kalau engkau mampu menangkap Nikou itu dalam keadaan tak berdanya sehingga aku dapat, eh, dapat membalas dendam kepadanya, aku, aku akan memberimu kuda ini, dan sekantung uang perak. Kau tentu hendak memperkosanya? Penjahat itu menyeringai. Akan dia rasakan, sepuasku, sampai dia mampus. Keparat. Tongkat di tangan Han Hon berkelebat, penjahat itu menjerit dan roboh dari atas kudanya dengan tubuh terlempar, kudanya meringkik dan melarikan diri. Sejenak Han Hon berdiri tegak memandang tubuh yang tidak berkepala lagi itu, karena kepalanya sudah pecah berantakan tak berbentuk lagi, terjecer kemana-mana. Han Hon yang tadinya tenggelam dalam kedukaan karena Kim Chu, ditelan keharuan, kemudian menjadi marah mendengar kata-kata jawaban penjahat yang sengaja dipancingnya, tiba-tiba terisak, air matanya mengucur turun dan bibirnya terdengar mengeluarkan rintihan, lututnya yang tinggal sebuah itu ditekuk, ia berlutut dan mengeluh. Kakekku seorang JHW ASEAN. Ah, Kongkong, kenapa engkau begitu sesat? Aku keturunan keluarga sumah yang jahat, yang sesat. Kalau kakekku masih hidup, akan kubunuh juga. Ah, Kongkong, kenapakah sejahat itu? Kemudian ia meloncat bangun, wajahnya keruh dan beringas, suaranya keras, karena darah terkutuk itu mengalir di tubuhku, aku dibenci sana sini, dimusuhi, nasibku selalu buruk, ya Tuhan, ampunilah hamba. Ia lalu mencelat jauh dan seperti gila melanjutkan perjalanan sambil mengerahkan kepandainya yang membuat tubuhnya makin lama mencelat, makin jauh dan makin cepat sehingga seolah-olah kakinya tidak menginjak tanah lagi.